Ini jangan sampai nanti donasi Bukan memanggil para donatur-donatur Dikumpulin, diberi surat kuasa Untuk menaki Dengan alasan paguyuban Atau ada koordinatornya, gak seperti itu Janganlah mencari-cari pekerjaan seperti itu Terutama pengecara-pengecara ini Saya mau tau, kalian ini jelas gak Organisasi advokatnya Jelas gak sekolah dimana Kalian ini, tamatan dimana, mana foto kuliah Mulai SD, SMA, ijazahnya saya mau lihat dulu Jangan tiba-tiba Tukang sulap dan pemain badut Tiba-tiba jadi pengecara Siapa yang pemain sulap? Katanya ada pengecara yang sama Dulu suka jadi pemain akrobat, badut-badut Tukang sulap, saya dengar itu ada Tiba-tiba sulap punya izin advokat Jangan tersinggung ya Tapi yang jelas Kalau kalian mau masuk ke ranah Pembelan kami, kami ketika memenangkan Satu perkara itu tidak asal-asal Pingin ngetop Pertama saya menangani kasus Agus Satu kalimat Farhad ditertawain satu dunia Ketika ada kamarudin Suman Juntat Saya mengatakan sudah berkurang satu orang Tidak sedunia menertawain saya Musa muncul ramai sampai hari ini Saya tidak akan mendiskredikan Kalian Yayasan Karena menurut saya ketika saya berperang Wah ini agak bahaya nih Ini bahaya nih Kenapa? Karena yang saya hadapi nih Yang kalian lawan nih Yang kalian sayangnya adalah orang buta Tidak ada Hal atau yang menghalalkan Bahwa kalian itu hebat Atau menang Jika melawan orang buta Gengsi dong Orang butanya dilawan Terusnya Parhat Abbas Pengecara pembela si buta Ya kenapa kalau buta? Harusnya kalian bersama saya Bukan kalian memujat saya Jadi saya menyambut positif Apabila memang Kalian Ingin Memanggil Mengundang kami Untuk mengembalikan uangnya Agus Silahkan Awasi Tidak apa-apa Apalagi kalau kalian mencontoh kita Kita bayarin Agus Kasih uang dia Agus Uang ini buat kamu Jangan kasih siapa-siapa Tidak begitu Jangan pelit sama yang kamu numpang rumah tangannya Kalau rumahnya bocor Perbaikin Pakai aja uang ini Mau kasih ke ibumu Kasih ibumu Ketika kita ngomong begitu Pikiran kita tuh Kayak menggelapkan mata-mata gitu Menggelapkan mata Kemudian Kan sudah katakan nih Kenapa Tidak stabil emosional Agus Karena gini Ini fungsi mata Saran mata ini Ini Kalau Itu mata suka bergerak Begini-begini Itu apa? Karena dia Sangat sensitif Kalau panas Kalau kita buka mata kita Begini aja Lima menit Panas banget Coba ada yang tahan Gak begini matanya Pasti bergerak gitu Kalau ditutup juga mata begini Gak enak juga Pasti membuka Kecuali tidur Nah tapi Kalau Agus yang biasa normal Kemudian dia begini Coba contoh Denny Sumargo Novi Novi Kita mediasi Agus sendiri Gak boleh ada pengecara Gak boleh ada kamera Eh yang bener aja Ini orang buta Orang sakit Kalau perlu Agus di rumah sakit Biar kita yang datang Damaikan Dia kan dalam kondisi Dia kan dalam kondisi Tidak normal Kenapa ditantang untuk Menjadi seorang normal Tanpa Tanpa pengecara Itu tanpa disadari Mereka menghina profesi Yang mulia ini Pengecara Dianggap kita ini Jadi pengacau Pengacau Padahal kita ini Pengecara Kan aneh gitu Kita Di posisi yang mulia Mendampingi Agus Barat datang Membuat Nimbrung segala macam Masa Aku ini hampir satu bulan loh Berhadapan dengan kalian semua ini Saya tidak pernah melakukan Sesuatu yang Yang saya lakukan hari ini Dalam urusan rumah sakit Saya tidak pernah Ngantar punya pacar Punya istri juga Ngantar-ngantar rumah sakit pun Kecuali pernah dirawat Dulu punya mantan 12 hari Saya betul-betul 12 hari Siang malam saya jaga gitu Karena Ya siapa lagi menjaga Kecuali bukan kita suami ya Waktu dulu Nah sekarang Kalau sudah Ada Kasus Bapak saya juga sakit Kita ganti-gantian Kemudian Agus Ya Untung Agus orangnya Ditemani Wawa dan Anaknya Miptal dan Ulan Jadi Agus itu Lupa kalau dia buta Karena banyak sekali orang sampingnya Ambil air Ambil makanan Semua lengkap Makanya saya bilang Sama teman-teman Nanti kalau kita nyumbang Jangan hanya nyumbang Agus ya Kasih juga Wawa uangnya Wawa juga itu harus dikasih Kenapa ya Anggaplah dia Dapat rezeki juga ya Bukan hanya yang dapat Di rumah orang buta Yang dapat rezekinya orang buta Orang yang ditinggalin juga Akan dapat rezeki Bahkan kalau bisa Wawa dapat rezekinya Lebih besar daripada Agus Karena dia menampung dan Mau bersempit-sempit disitu Buktinya apa Wawa dapat AC Agus juga dapat AC Kemarin Teman-teman bilang Tolong ganti kasurnya Agus Agus bilang udah cukup Ini Yang Yang lobang Yang bocor itu Adalah kasurnya Wawa Udah kita ganti nanti Oh jangan pak Ini bagus pak Itu hanya alasan itu Di bawah gitu Sampai disitulah Kita memperhatikan gitu Nah sebenarnya Saya belum Ngecet rumahnya Ngecet rumahnya Supaya rapi Pring kamar mandinya Tidak mau Takut pak nanti Dikira renovasi rumah Takut dikira Memampatkan uang Donasi Donasi Kira seperti itu Kembali ke Acara agenda besok Insyaallah Kita akan hadir Hari ini saya akan kirim surat Kita akan hadir Barang Agusnya itu gimana bang Ya rame-rame Kita datang Bang Bang setelah uang Uang diserahkan pada Agus Apakah nanti abang Akan mencabut laporan terhadap Mobil Atau tetap saja Proses hukum berjalan Kalau saya dari dulu begini Dari awal kan sudah ingatin Parhat Abbas itu Tidak jahat Parhat Abbas itu Nama Krishna Murthy Itu kita itu Nggak ada ganggu-ganggu orang Kalau orang lain Nggak ganggu kita Tujuan masuk kita disini Adalah Untuk Orang kembali pada Fungsi dan peran masing-masing Kalau nobi Peran kemanusiaannya Manusia kan manusia Jangan hanya gara-gara ribut Tiba-tiba Kawan jadi lawan Itu doang saya Saya juga nggak tahu besok Apakah dia ngejek-ngejek kita dulu Dia ngetes ilmu kita Atau dia bicara hukum Kemudian kita ribut Tiba-tiba kita pulang Keluar dengan emosional Atau dengan pecah banjur Ataukah mereka bilang Ini uang Silahkan ke Agus Satu-satur Kita nggak tahu Nggak diberi bocoran Sampai saat ini Coba dia beri bocoran Misalnya besok Akan dikembalikan uangnya Agus Akan dibantu Dirawat Akan dijaga Dua orang Di rumahnya Agus Dikasih dua sarpam Dikasih Nopi dengan giri Ganti-gantian Tidur disitu Untuk mencatat keuangannya Wah senang banget Apapunnya Betul nggak Suruh aja Dua kali aja ke Ciledug Kalau mereka betah Kalau orang yang tinggal di Ciledug Pasti betah Itulah negeri damai Tapi kalau orang yang biasa tinggal di Jakarta Disuruh ke Ciledug Rumahnya dekat bengkel Tiap hari bunyi bengkel Bunyi las Segala macam Maka dia betah Nah jadi Besok Kita Saya Agus Semua akan hadir Dan Mudah-mudahan Tidak ada perubahan Mudah-mudahan Tidak ada perubahan Kemudian kita akan Besok Karena ini Sifatnya Mungkin damai Kita akan angkat Dua atau tiga orang Juru bicara Putusan khusus Yaitu Mustafa Nahrawardaya Dengan Zan Zan Bela Dan Revli Nanti peran Ini kan ada Timnya gitu Tapi yang jelas Saya sebagai Pelopor dalam perkara ini Bersama Krishna berdua Kemudian Krishna lagi di Melbourne Di Australia Jadi Saya Yang akan Bersama-sama besok Bang pertanyaannya Belum dijawab Terkait laporannya Akan dicabut Atau menunggu besok Hasil dari pertemuan Ya Kalau mereka kan Selalu ngomong Bahwa Kami akan Menyerahkan uang Haknya Agus Tapi tidak minta Cabut laporan Kan begitu Tanpa syarat Tanpa syarat Kalau Kalau dia ngembalin uangnya Agus Kemudian memperlakukan Dan mengajak Baik Denny Sumargono Maupun Novi Mengajak semua orang Stop bully Agus Agus adalah korban Kayak Denny Denny Dargo ya Bukan Denny Denny Dargo Itu kan bagus tuh Dia minta supaya Biar bagaimanapun Agus itu adalah korban Ada apa dengan Indonesia Belum Lagi lapar kah Belum makan siang gratis kah Sehingga Emosionalnya dilampiaskan ke Agus Bang siapkan strategi Tuhan sih untuk datang besok Saya adalah orang yang paling siap dengan strategi Ketika harus berhadapan dengan Lawan-lawan yang dikelilingi oleh ratusan pengacara Tapi mas kemarin kan Ibaratnya kalau Saya bawa senjata Senjata begini Senjata saya harus dobel Itu sudah Protak kami Bang laporan berarti gimana Kan besok di babang dipanggil juga Untuk pemeriksaan Besok kan tidak sengaja juga Agus dipanggil jam 1 Kalau acara dia majuin jam 9 pagi Dan jam 8 pagi ya Besoknya pagi ya damai ya Kita gak jadi ke polisi lah Kira-kira begitu gak Ngapain Orang sudah baik Kan siapa tau dia hilap dengan menyimpan dana ini Kemudian dia sadar Oh ternyata benar Ternyata ini Ngapain kita bikin susah orang Mau gak kalian Kalau kita juga Senang-senang tenang-tenang Tiba-tiba ada Yang bikin susah kita Artinya Apa disimpulkan Abang akan mencabut laporan ya Kalau Novi menyerahkan uang Tanpa syarat kepada Agus ya bang Bukan Novi itu harus menyerahkan Kalau sekarang kita ngomong Ya serahkan aja di kepolisian Tapi kalau orang-orang ini Punya niat baik dan sadar Dan mereka mengatakan itu Saya rasa Para tabas itu Bukan Apa ya Bukan cari gara-gara Dengan orang-orang yang Tidak perlu dijalin Bukan begitu Saya hanya Lu jangan hajar orang buta Lu gak hajar buta Lawan gue Tapi kalau lu sayang orang buta Ya kita juga sayang sama kalian Wartawan ini Maunya kita ribut terus Atau kita damai 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 banyak beritanya Atau ribut banyak beritanya Damai pasti banyak beritanya juga Itu luar biasa Ini baru wartawan yang sudah makan siang Gratis Lumpang dari pihak